Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langkah awal tentunya teman-teman masuk di Chrome Mozilla atau Google Terserah teman-teman saya ini masuk di Chrome Oke langsung teman-teman kata kuncinya itu logam mulia antam Kita coba ketik ya logam mulia antam Nah setelah itu enter Nah nanti akan muncul seperti ini Teman-teman langsung saja masuk ke website Website maksudnya resminya di logamulia.com Masuk saja klik logamulia.com Di situ ada listrik yang call for silver Dan itu klik aja ini Nah setelah ini Setelah muncul seperti ini Teman-teman pilih saja harga emas Nah harga emas Nah setelah itu teman-teman ini update setiap hari dimulai pada pukul 8.30 Saya juga lupa ditutupnya sampai jam berapa Nah per hari itu berubah harga emasnya Di sini teman-teman bisa lihat Di sini ada berat, ada jumlah nominal Ada 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, dan seterusnya Di sini harga dasar Harga dasar Dan di sini Harga emas batangannya Di sini emas batangannya Ketika teman-teman membeli Dan tidak mau memakai NPWP Maka pajak yang akan dikenakan oleh teman-teman 0,5 548.500 Sedangkan kalau memakai NPWP Itu setengahnya dari 0,60 Jadi 0,45 Di sini harga dasarnya Harga dasar dikali 0,45 Tergantung teman-teman mempunyai NPWP atau tidak Kalau tidak berarti Kali aja 5,4 Kali 500 Kali 0,45 Maka hasilnya seperti ini Tapi kalau teman-teman tidak mau memakai NPWP Maka pajak yang dikenakan Atau harga emasnya segini Kalau 0,5 gram Ini ada 1 gram Ada yang 50 gram 250 gram 100 gram Teman-teman bisa lihat Dan ini mungkin emas batangan Yang gift series Mungkin kayak hadiah bisa teman-teman kasih Dan Di sini Kalau teman-teman kan di atas ini Bisa scroll ke bawah Di sini akan teman-teman Akan diperlihatkan Grafik perjalanan harga emas batangan Ini bisa teman-teman Saat itu pada tanggal 24 September 2021 Harganya emas batangan itu sekitar 917 ribu Nah sekarang Harganya itu per gram Per gramnya itu 989 ribu Dan per hari ini mengalami kenaikan sejumlah 6 ribu Harganya Harganya Pokoknya setiap hari berubah ya teman-teman Beda dengan saham Kalau saham beda per detik dia Kalau ini emas Dia per hari Dan mungkin Teman-teman ini Salah satu instrumen Teman-teman bisa lakukan Untuk investasi Kenapa? Seperti itu Karena Kalau untuk jangka panjang Menurut saya sih Lumayan Aman Jika teman-teman Apa temannya? Maksudnya Untuk jangka panjang ya Kalau untuk Hari ini beli Besok beli jual itu Kayaknya bukan recommended Untuk membeli ini Mungkin salah Teman-teman bukan Tidak cocok Nah Selanjutnya Teman-teman ketika ingin Semuanya sudah beli ini Mau dijual kembali Disini ada simulasi Buybacknya Beli kembali Klik aja ini Simulasi buyback Nah Teman-teman Nanti akan diperlihatkan Seperti ini Nah Harga buyback ini Semuanya teman-teman Tadi beli harganya Per gram itu Sekitar 900-an Harga buybacknya ini Di harga yang 492 ribu Gitu teman Jadi harga beli Sama harga jual itu Beda teman-teman Dan ini Perjalanan grafiknya Harga jualnya Dari masa ke masa Antam ini Juga mengalami Lumayan kenaikan Disini puncak-puncaknya Ini sekitar 9 Maret Kemarin Gara-gara Perang Rusia Dan Ukraina Dampak harga Mas Mengalami kenaikan Segitu teman-teman Nanti Nanti kalau teman-teman Semuanya Ingin menjualnya Tinggal masukkan Saja Semuanya 10 gram Teman-teman Mempunyai NPP Atau tidak Semuanya klik saja Tidak Nah Nanti akan muncul Di sini ya Nanti saya klik aja Yang ini Nah setelah begini Nanti akan muncul Seperti ini Jadi teman-teman Akan dikenakan Biaya materi Sejumlah 10 ribu Mayanlah Mungkin Segitu saja Sharing-sharingnya Semoga Sedikit bermanfaat Untuk teman-teman Informasi mengenai harga Saham batangan Yang kita tahu bahwa Mas batangan Logam mulia Antam ini Kadar emasnya itu 99,99% Jadi Berbeda dengan Perhiasan Oke Jika ada teman-teman Ada pertanyaan Silahkan Komentar Di kolom komentar Atau bisa DM Saya di Add Ariswandi Mungkin Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Tetap Batuh protokol kesehatan Oke See you next video Bye-bye Thank you Ahem Bye-bye Bye-bye Bye-bye